Itu belum tentu punya luar negeri, tapi juga punya Indonesia Jadi kalo kita makan pisang ini, lancar kita lancar dan kita rajin untuk pergi kemakang Hai everyone, apa cover kalian? Nama aku Ellen Selamat datang lagi di channel Youtubenya Ellen Di video kali ini temen-temen, aku mau cerita tentang pisang Cavendish Siapa coba yang gak kenal dengan buah pisang? Kalian semua pasti kenal dengan buah ini Kalo di Indonesia, buah pisang ini udah terkenal banget Dia bentuknya cantik, mulus, kalian bisa liat ya kan Dan memang bener-bener beda dengan pisang-pisang yang ada di pasaran lainnya Nah, bener gak sih pisang Cavendish ini berasal dari luar Indonesia alias import? Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana sebelum aku lanjut ke videonya Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya Terima kasih Temen-temen, di depanku sekarang ini aku memang punya sisa buah pisang Karena juga lagi social distancing, lagi physical distancing Jadi aku cuma bisa dapet pisang yang jual di deket rumah aku Pisang yang aku punya sekarang ini mereknya adalah Sun Pride Nih ya, ini aku gak di-endorse Sebenernya aku suka juga sih dengan pisang-pisang yang lainnya Seperti pisang Molly, pisang Raja, itu enak banget Hayo, siapa di antara kalian yang menganggap bahwa pisang Cavendish ini berasal dari luar Indonesia? Memang sih, kalau kita lihat dari bentuknya nih temen-temen Dia tuh mulus, hampir tidak bercacat sedikit pun Karena dia memang kuningnya juga kuning sempurna Hampir semua itu kuning Ya, banyak yang ngira yang bagus-bagus itu selalu dari luar Indonesia Tapi kalian jangan salah sangka dulu Pisang Cavendish ini ternyata perkabunannya berada di Lampung Tepatnya di Lampung Timur Yaitu yang dikelola oleh PT Nusantara Tropical Calm Lampung kan ada di Indonesia Ini, Sun Pride ini atau pisang Cavendish ini Merupakan salah satu produk dari PT Sewu Segar Nusantara Yang berada di Tangerangkan Jadi kalian jangan salah sangka ya Walaupun yang mulus begini, yang cantik kayak gini Itu belum tentu punya luar negeri Tapi juga di Indonesia Nah, kalau pisang Cavendish ini Yang bentuknya cantik ini Kalian pernah lihat pisang Ambon? Nah, pisang Cavendish ini sebenarnya adalah pisang dari jenis pisang Ambon Atau pisang putih Ya, kalau kita di Indonesia terkenalnya adalah pisang Ambon Tapi kan pisang Ambon itu warnanya hijau, Ellen Benar, biasanya pada umumnya pisang Ambon itu warnanya hijau Tadi kan aku bilang ini adalah jenis pisang putih Atau yang biasa kita kenal adalah pisang Ambon Nah, kenapa dia bisa secantik gini? Sampai-sampai kita mengira bahwa pisang Cavendish ini adalah pisang dari luar negeri Pisang Cavendish ini dipanen pada tingkat kematangan 80% Artinya, waktu dia ini dipanen itu dia masih berwarna hijau Kemudian pisang ini disisir Lalu dicuci bersih Setelah dicuci bersih Pisang Cavendish ini ditiriskan Setelah ditiriskan, pisang Cavendish ini disortir Pisang Cavendish ini dimasukkan ke dalam plastik yang kedap udara Nah, setelah disimpan dalam plastik Dimasukkan lagi ke dalam kardus Lalu pisang Cavendish ini disimpan di dalam ruangan yang bersuhu 14 derajat Celcius Karena tadi sudah proses panennya udah baik Terus juga dari mungkin awal bibit juga dia udah baik Ditebangnya baik Dicucinya bersih Perlakuannya istimewa Maka gak heran ya nih teman-teman Pisang Cavendish ini ternyata bertahan bisa sampai 1 bulan Bahkan sampai ke rumah-rumah kita Nah, tapi kadar kuningnya itu tuh tidak seperti yang sekarang ini aku pegang ya Karena dia masih setengah hijau dan juga setengah kuning Alasannya adalah supaya nanti kalau sampai ke rumah-rumah kita Kuningnya udah menjadi sempurna seperti ini Anatominya dari pisang Cavendish ini nih teman-teman Yang jelas adalah dia bentuknya panjang seperti ini Terus dia mulus Mulus banget Aduh keren banget nih, seksi banget Jadi pisangnya itu seperti ini nih teman-teman Sama layakan kayak pisang-pisang yang lainnya Dia ada di ujungnya ini Ini bekas bunga-bunganya Terus juga ini daging pisangnya Dan juga ini ada bekas bonggolnya Ini masih ada bonggolnya Kalau aku sih biasanya lebih nikmat itu tuh Aku buka disini aja dari bonggolnya Ya Ya pada umumnya seperti itu sih ya Wow Ini kalian lihat Dia bener-bener adalah kualitas pisang putih Sama dengan pisang ambon Yang kalau kita kenal Pake tangan ya Tangan aku udah bersih Kita lihat Wow Dalamnya emang bener-bener putih ya guys Dan gak ada warna hitamnya gitu sih Dia bener-bener pure putih Kita coba ya Gimana rasanya Rasanya tuh manis Gak ada rasa sepet-sepet gitu Rasa kecil juga gak ada sih Dia udah kuning Tuh aja sih syaratnya Jadi gak perlu repot-repot lagi Harus icipin gitu Gak Nih aku punya tips ya buat kalian Untuk menyimpan pisang kavendis Atau pisang yang lain ya Yang pertama Kalian usahakan untuk menutup bonggolnya ini Dengan aluminium foil Karena Ini adalah proses pematangannya Dari bonggolnya ini Lalu yang kedua Kalian gantung pisang kalian Terus yang ketiga Nah jangan pernah simpan pisang itu Di kena sinar matahari langsung Atau di dalam suhu dingin Jadi panas gak boleh Dingin juga gak boleh ya Karena nanti proses pematangannya Akan jauh lebih cepat Jadi cepat busuk kan Satu buah pisang ini Mengandung 110 kalori Dan juga Kandungan-kandungan gisi Di dalam pisang kavendis Ini banyak banget loh Tidak terus apa aja sih Manfaatnya Kalo kita makan pisang ini Yang pertama Pisang kavendis ini Memiliki Serat yang bagus banget Untuk tubuh kita Jadi kalo kita makan pisang ini Penceran kita lancar Dan kita rajin untuk pergi ke belakang Yang kedua Pisang kavendis ini Dia mengandung protein Kita tau lah ya kan Protein itu baik juga Untuk kesehatan tubuh manusia Dia karena mengandung vitamin B6 Kan kita tau Vitamin B6 itu Sangat bagus banget Untuk kesehatan kulit Kesehatan fungsi darah Hingga saraf Pisang kavendis ini juga nih Mengandung vitamin C Kita juga Di masa-masa Yang lagi Diserang dengan pandemi Corona Itu kita juga Bener-bener butuh banget Dengan vitamin C Karena vitamin C itu Bisa membantu kita Untuk memperkuat Atau melindungi daya tahan tubuh kita Dalam pisang kavendis ini Per 100 gram pisang itu mengandung 8,7 miligram vitamin C Itu sekitar 15% dari Saran vitamin C Yang masuk ke dalam tubuh kita Perharinya Nah manfaat yang lainnya Pisang kavendis ini Mengandung vitamin A Vitamin E Dan vitamin K Vitamin A itu Bagus untuk kesehatan mata Vitamin E itu bagus Untuk kesehatan kulit Vitamin K itu Bagus juga untuk Pembekuan darah Lalu manfaat berikutnya Kavendis ini kan Mengandung kalium Yang udah terkenal banget Setiap pisang itu Mengandung kalium Bahkan pisang itu Dinobatkan sebagai Sumber kalium Paling tinggi Pisang kavendis itu Mengandung 8% Kalium Dari Kebutuhan kalium Kita per hari Kalium itu sendiri Adalah Salah satu Mineral Yang berfungsi vital Untuk menjaga Keseimbangan Mineral Di dalam tubuh manusia Dan mengatur Tekanan darah Dan fungsi Sarap otot Nah selain Mineral Di dalam pisang ini Itu juga terdapat Mineral lainnya Seperti Tembaga For Besi Magnesium Dan mangan Dan juga Kandungan seng Nah bagus banget ya guys Fungsi dari pisang Kavendis ini Aku harap kalian juga Udah tau Kalau selama ini Hanya makan pisang doang Dan gak tau Apa fungsinya Dan apa juga Kandungan gizinya Kalian sekarang mudah-mudahan udah tau ya Ternyata Pisang Kavendis ini Bagus banget Untuk kesehatan tubuh kita So kesimpulannya nih Teman-teman Pertama Pisang Kavendis Bukanlah pisang Dari luar Indonesia Yang kedua Kandungan dalam pisang Kavendis ini Sangat bagus banget Untuk tubuh manusia Terus Yang ketiga Pisang Kavendis ini Rasanya enak banget Dan dia gak ada Kecut-kecutnya Gak ada rasa asem-asemnya Dan daging buahnya itu Pure banget Putih Bersih Nah guys Sudah dulu ya Video kita kali ini Untuk makan pisang Kavendis ini Mudah-mudahan aja Informasi yang aku sampaikan ke kalian Yang udah aku cari-cari Dan udah aku riset ini Dia berguna buat kalian Dan Buat kalian yang suka dengan video ini Aku minta dulu like-nya Dan Buat kalian yang belum subscribe Kalian subscribe dulu channel Youtube aku Dan Klik Tombol loncengnya Di sebelah pojok sini Ini Kalian lihat tuh Di pojokan ini Ya kan Nah kalian juga boleh Ikutin keseharian aku Kita saling berteman Komunikasi Follow Instagram aku Yuk Di Elondia Sirait Kalian boleh follow disitu Dan kalian komen juga di bawah Terima kasih Yang udah nonton dari awas Sampai habis Jangan lupa di share Ke sosial media yang kalian punya Terima kasih Sampai ketemu Di video aku yang lainnya Bye-bye Sampai ketemu